bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada video pembelajaran kali ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita dan untuk materi kali ini kita akan melanjutkan kembali materi yang lalu masih tentang bagaimana cara membuat dokumen dengan variasi gambar dan diagram baik untuk materi yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyesipkan gambar menyesipkan teks indah atau word art kemudian menggunakan shapes dan menggabungkan gambar shapes ini sudah kita pelajari pada pertemuan kita yang lalu dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyesipkan smart art menggunakan text box, menyesipkan karakter khusus, dan menggunakan karakter matematika dimana untuk bagian-bagian ini juga kita masih menggunakan menu rebound insert ya baik untuk prakteknya bisa kalian perhatikan jadi ini adalah lembar kerja dari aplikasi microsoft word dan akan kita berikan smart art fungsi dari smart art disini adalah supaya kita bisa membuat sebuah diagram ya baik itu diagram atau bagan untuk kita presentasikan atau kita cetak dalam bentuk yang lebih bagus ya baik untuk prakteknya kita klik menu insert dulu ya kemudian setelah itu di icon smart art ini kita klik setelah kita klik icon smart art maka kita akan ditampilkan oleh host smart art graphic maksudnya adalah beberapa tipe atau jenis-jenis gambar dari smart art yang bisa kita sajikan atau kita buat nah disini sudah ada beberapa bagian-bagian yang bisa kita buat tinggal kalian pilih saja sesuai dengan kebutuhan kalian dalam hal mempresentasikan sebuah bagan ya misalnya disini kita ambil ini nah ini biasa kita pakai untuk menulis bagan kelas ya atau bagan organisasi ya yang bisa kita presentasikan kemudian setelah itu kita pilih ini kita pilih klik ok nah setelah kita klik ok maka tampilannya akan seperti ini mari kita perkecil dulu supaya lebih jelas ya tampilan dari bentuknya akan seperti ini smart artnya ya misalnya disini kita akan buat teks kita klik simbol ini ya kita klik double kemudian di atasnya ini kita berikan teks nah misalnya untuk yang bagian atas akan tertanda aja disini misalnya disini ketua ya ketua kemudian di bagian bawahnya disini misalnya wakil ya kemudian disini misalnya di bawahnya wakil itu biasa sekretaris misalnya di sekretaris kemudian bendahara kemudian disini biasa mungkin dalam organisasi biasa ada perlengkapannya misalnya bagian-bagiannya misalnya kita mau buat bagian seperti ini kemudian untuk memberikan sentuhan seni atau art supaya lebih bagus kita perhatikan smart tools disini smart art tools kita klik format kemudian kita bisa seperti pada pertemuan yang lalu juga kita berikan ya misalnya kita mau berikan sentuhan seni ya pada bagian-bagiannya misalnya disini untuk ketua beda warna seperti itu kemudian di wakilnya juga disini beda warna seperti itu ya bagaimana caranya kalian bisa modifikasi sebuah bagian itu menjadi tampilan yang lebih bagus itu tergantung kita tapi untuk bagiannya disini kita bisa gunakan save fill saja ya ya save fill ya seperti itu setelah itu ini kita buat setelah kita buat nah tinggal kita cetak atau kita beri lagi tambahan kalau mau beri tambahan lagi untuk strukturnya kita bisa gunakan save ya baik itu pana atau bentuk kotak seperti ini baik itu untuk membuat smart art sekarang bagaimana cara membuat text box ya text box disini sama menu nya juga menu insert kemudian kita klik text box ya setelah text box nya sudah ada tipe-tipe atau jenis-jenisnya ini kita bisa lakukan pemilihan yang mana saja yang kita butuhkan misalnya yang ini ya kemudian disini kita bisa ketikan misalnya kelas 12 agama ya kita berikan text box seperti ini text box ini misalnya untuk judul atau catatan kaki bisa kita buat dengan text box ya untuk memperindah tampilan dari ketikan kita ya bisa kita simpan disini atau bisa juga di bawah ya supaya tampilan dari ketikan kita memiliki bentuk seni yang bagus ya ya itu untuk menu text box sekarang bagaimana cara menyisipkan simbol khusus ya caranya juga masih pada menu insert kemudian kita klik simbol setelah itu ini kita bisa pilih beberapa simbol disini kalau mau lebih simbol lagi bisa kita pilih bagian sini ya itu tergantung dari kita juga misalnya ada simbol-simbol yang tidak ada dalam keyboard bisa kita cari disini ya baik itu huruf yang mungkin tidak pernah kita dapatkan di dalam keyboard kita bisa dapatkan disini misalnya ini simbol alpha ya kalau dalam matematika itu kita klik insert kemudian kita close ya maka simbol alpha ini akan muncul pada ketikan kita bisa kalian lihat ini simbol alpanya atau bisa kita perbesar ya supaya lebih jelas kita perbesar ya nah ini simbol alpha yang bisa kita gunakan untuk memper cantik lagi simbol dari ketikan kita itu fungsinya dia untuk simbol ini ya baik untuk berikutnya bagaimana untuk simbol matematika yang masih pada menu insert kemudian ini equation ya kita pilih nah disini ada tampilan dari equation toolsnya nah ini untuk pecahan bisa kita buat ini pangkat akar integral kemudian ini operasi operasi beberapa operasi sigma kemudian ini tanda kurung fungsi trigonometri ya ini untuk tanda ya ya tanda panah kemudian ini limit logaritma kemudian ini untuk ya simbol panah juga dan ini untuk bagian-bagian matrixnya misalnya kita mau tulis pecahan nah tinggal kita klik saja fraction kita pilih bentuk pecahan yang ingin kita tulis misalnya disini 2 per 5 ya ya 2 per 5 nah ini akan tertulis simbol matematika seperti ini ya untuk tampilan dari desainnya juga disini ada beberapa bagian-bagian pada operasi ya ya termasuk simbol juga ya seperti itu ya bisa kalian pilih beberapa bagian-bagiannya juga jadi selain di simbol di equation juga sudah disediakan simbol matematika seperti itu ya ya misalnya juga kita mau tulis umpamanya disini pangkat kita tinggal equation tools aktifkan terlebih dahulu equationnya kemudian kita pilih script kalau kita mau tulis bilangan yang sifatnya berpangkat misalnya kita hapus dulu kita mau tulis umpamanya 7 pangkat 3 ya maka ditampilan dari bentuk equationnya itu akan nampak bilangan 7 berpangkat 3 seperti itu ya ini bisa kalian praktekkan sendiri dan untuk langkah-langkahnya silahkan kalian tulis sendiri sesuai dengan yang kalian pahami baik itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati